Terima kasih telah menonton! 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 Kalau indeksik itu ketau aku kayak... Indeksik... Indeksik... Menandai menidentifikasi Dia itu dari angkanya Terus dia itu masuk di suatu platform tertentu Jadi indeksik itu adalah... Gimana website kita atau bisnes kita punya Itu berada di salah satu posisi atau rank di hasil pencarian Setelah mesin pencari itu sudah melakukan crawling Itu yang kalau di crawling itu akan diindeks atau disimpan ke dalam suatu penyimpanan Ya tapi inilah yang disebut sebagai indeks gitu Nah di dalam indeks ini banyak sekali halaman-halaman yang ada di internet Yang nanti akan dimunculkan ke hasil pencarian sesuai dengan kata-kata kunci yang pengguna-gunakan Jadi kalau udah terindeks berarti kita mau browsing kayak gimana pun bisa muncul Kalau mengandung keyword jadi harus nyambung ya adangan yang sebelumnya Nah berarti itu indeksik dulu atau crawling dulu? Crawling dulu dong baru indeksik Crawling dulu? Di crawl dulu pastinya Hmm harusnya crawl dulu dong Crawling dulu Jadi dari proses crawling itu nanti bisa menghasilkan indeks Crawling dulu dong jadi search engine bakal crawling website kita Nanti kalau udah dapet Terindeksik ke kita Gila Kasih dong ibarat antara indeksik sama crawling biar tidak semua nampaknya Misalkan aku ketugas suruh pustakaan Terus aku nyenken banyak buku Itu adalah proses crawling Terus abis itu aku kelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu Itu namanya berikutnya Main di rumah orang Ya kan Rumah itu berapa ya? Itu kita crawllingkan baru masuk Terus kita udah mau eksplorasi nih rumahnya Diajar sama si pemilik rumahnya Ayo deh Tur rumah Apa namanya? House tour Nah house tour yuk guys Terus kita keliling rumahnya Ruangan A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, S, S, Z Nah itu infeksi Mungkin kayak misalnya kita SBM PTM gitu ya Kan banyak tuh yang datar Cuma kan udah semua yang diterima Ya kan Ya gitu Kalo misalnya Kalo misalnya berikas kamu tau Engkap yang gak bakal diterima dong Kamu harus engkap Terus ya makanya harus bagus Gitu Kamu punya skripsi Terus aku pengen Skripsimu itu jadi bahan referensiku Nah Karena kamu pengen Skripsimu yang asli tetap ada di kamu Ya skripsimu itu aku harus salin gitu ya Aku salin Terus kemudian salinannya itu Aku simpan Untuk bahan referensiku Nah itu Proses scrolling Yaitu mengambil Kontennya tadi Salinannya Terus disimpan Di Pustaka kita sendiri gitu Bruce Aku juga denger tadi Tentang situs yang gak keindeks itu Pak Itu kenapa ya kok gak bisa keindeks Biasanya Biasanya Technical issues ya Technical issues Dan Spesifik ditau Para SIA spesialisi Kenapa ya Gatau Gatau Wah Ini banyak sekali ya Nah Ada banyak macem sih Gatter index itu Man sejauh yang aku tau Kenapa bisa Gatter index itu Kayaknya ada ngaruhnya juga sama Strategi SEO kita kali ya Dari kontennya mungkin ke Dari kontennya yang kurang Mungkin faktor utamanya dari Pertama website Seberapa SEO friendly website kita gitu Websitenya baru jadi Jadi Botnya belum Sempat nih Ngambil kontennya Mungkin Konten kita gitu gak Ngetargetin ke keyword Beberapa keyword yang Emang Mau kita target gitu Terus mungkin yang ketiga Memang kemauannya si Website owner untuk Jangan lah Website ku di index gitu Itu bisa juga Terus Ya masih banyak hal lah gitu Tapi mas ini tau gak Cara untuk menerisasi SEO website itu Udah gak beruntung Yes Simple sih Gatau sih Sangat mudah Gatau 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 Kalo aku sih Biasanya dari Google search console Jadi aku tinggal ketik aja URL nya Terus Lihat deh nanti kalo misalkan Udah terindex Kalo aku akan kasih info Kita tinggal pake aja Namanya tools itu rank tracker gitu Kalo misal Dia ada rank nya Ya berarti dia terindex Kalo gak ada rank nya Dia gak terindex Kalo Kalo Kita mencari sesuatu Keyword Terus tampil di Ini Apa yang tampil di halaman pencarian itu Itu pasti sudah di index Bisa diketik saja Di Kolom pencarian Google Ketik disitu Site Terus Titik 2 Terus Alamat Websitenya Nanti Kalo Daftar Dari Tiap halaman kamu sudah Ada di Hasil pacari ya Berarti Sudah Indeks SIRP itu singkatnya ya Apanya SIRP Search Engine Result Page Search Engine Result Page SIRP itu singkatnya dari Search Engine Result Page Search Engine Keren To performance Search Engine Result Page Semoga bener ya Semoga bener ya Menurut Ya SIRP Cuma Google aja Atau online? Hmm Harusnya sih ada ya Karena Search Engine kan Gak cuman punya Google Jadi SIRP belongs to Every Search Engine Di tiap Search Engine Pasti ada SIRP nya Semoga Semua halaman Yang menampilkan Masih lupan syarian Itu SIRP Kalo dari namanya sih kan Search Engine Berarti kan Ke Mesih lupan syarian semua Ake ya? Yang biasa ya Acuan kita ada di Google Tapi di Yahoo juga ada Aku tadi di Google sama Yahoo Ada yang lain sih Ada yang lain Contohnya Bing Selain di Google Yahoo Bing Yahoo Yahoo Bing Kepunang aja Gak tau lagi soalnya Hahaha Terus kaya Kinga kan juga punya Tentangnya Gak Apa itu? Apa itu? Semuanya sama Semuanya Kalau Kalo Upload konten di website terus Gak muncul di Google itu Kenapa? Upload konten Gak muncul di website Banyak faktor sih Ada yang error kali mbak Ini nih Jangan-jangan Konten kamu Kurang berkualitas Berarti gak pernah Indek Dan website nya itu Belum Bisa di crawl dengan baik Gak pernah Indek Karena kenapa Karena gak pernah Crawl Mungkin Konten yang udah kita upload Itu gak bisa langsung Untuk di Google Langsung Karena Google itu Untuk Atau SCF itu Untuk Waktu untuk Crawling Kayaknya uang itu gak boleh dicari Kata-katanya gitu Tapi banyak faktor Jadi SCO bisa Dari Aksesibility Juga bisa Gitu Misalnya Bench nya tuh Loaning nya lama Terus Udah gitu juga Misalnya Gak ada alt image nya Jadi yang bisa baca gambar Cuman si human nya aja Tapi Google nya sulit Dan lain sebagainya Jadi Kita bikin website Yang harus dua anak Meskipun Utamanya harus tetap buat human Terus Kira-kira bisa gak kak Aku dapet Range 1 Google Google Tapi dalam waktu Dari Oh Range 1 Kayaknya gak deh Susah Kayaknya Gak mungkin sih Semuanya pasti Bisa sih Ini is possible Tergantung sih Website yang anda punya Itu Website yang udah bener-bener popular Yang udah punya nama Di semua region yang Emang ada targeting Atau belum Google Bot Itu butuh waktu Untuk ngambil konten kamu Dan Biasanya Bahkan dari Google sendiri Mengestimasi Untuk kamu bisa Rating Pastinya adalah Setelah Google Mengambil konten kamu Dan Memberikan penilaian Seolahnya Setau aku Yang selama ini aku lihat Itu Book website itu Kayaknya butuh waktu Proses buat Bikin website itu Juga Lama Orang-orang aja Kalo sekolah gitu ya Mau naikin satu Gak tujuh hari Semesto Apalagi ke SEO Mana bisa tujuh hari bro Wah Aduh Kalo ada yang layan nih Dari-dari Untuk Google Dan waktu tujuh hari Mau diapain layannya Duh Kayaknya Mungkin saya suruh Ke Suat Merah Mungkin gak bisa Saya gak tau Karena kawan kami gak bisa Dia suruh Nyari Lu sama lain aja sih Aku gak tau Lu sama lain aja sih 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 Lu atur aja deh Lu atur aja deh Lu atur-atur aja deh Dikasih pengertian baik-baik Di omongin baik-baik Semua itu perlu kita Komunikasiin sih Terus perlu kita Kasih tau juga Proses kita ada yang gimana Lu sama lain aja sih 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 Oke, thank you Kai-ki selamat menikmati